Para petani di Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terancam gagal panen karena sawah yang baru mereka tanami kembali ke keringan. Tariana, salah seorang petani desa pangkalan Kecamatan Langkap Lancar mengatakan, meski sempat turun hujan beberapa waktu lalu, tetapi kemudian hujan tidak turun lagi. Banyak faktor yang membuat sawah petani mengalami ke keringan. Terutama para petani yang berada di blok sawah lega desa pangkalan Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Ini kemarin waktu turun hujan, para petani memang sudah mencoba menggarap lahan dan melakukan penanduran di lahan petak sawah mereka. Karena memang punya keyakinan waktu kemarin hujan akan turun normal. Tapi ternyata setelah kegiatan tandur, sekarang sudah 2-3 minggu dari mulai tandur padi, sekarang terjadi lagi mundurnya turun hujan yang mungkin sama atau sesuai dari prediksi BMKG. Selain hujan yang tak kunjung turun, faktor lainnya yang bisa menyebabkan petani dilangkap lancar pangandaran terancam gagal panen adalah bocornya saluran air irigasi. Ia mengatakan saluran airnya banyak yang bocor di tengah jalan sebelum sampai ke lahan. Untuk itu ia berharap pemerintah memperhatikan nasib para petani dengan bantuan anggarannya untuk memperbaiki saluran air. Lebih lanjut, Tariana mengatakan jika saluran irigasi sudah diperbaiki mulai dari hulu sampai ke hilir, kemungkinan sawah petani di desa Pangkalan tidak akan sampai ke keringan. Selain masalah irigasi, Tariana menuturkan masyarakat juga harus memikirkan kelesarian hutan di gunung. Kalau di sini karena memang sawah rata-rata di sini sawah tak ada hujan dan dari saluran irigasi yang ada memang belum sampai ke hulu, ya dua-duanya cukup jadi kendala apa? Dua-duanya cukup jadi kendala, tapi kalau misalkan irigasi salurannya sudah diperbaiki sampai ke hulu, sampai ke hulu sungai di sana, sebenarnya mungkin air masih sampai ke sini. Karena yang jadi kendala ada banyak kebocoran di sepanjang saluran irigasi ini, yang memang itu masih saluran yang dulu belum sampai irigasinya ke sana. Untuk sekarang lebih baik para petani berhenti dulu di persiapan tanam padi atau pengolahan lahan untuk tanam padi, ya sebisa mungkin yang masih dekat ke sumber air, kita beralih ke tanaman palawija atau tanaman pangan atau tanaman hortikultura. Dan yang paling utama yang harus kita pikirkan sama-sama karena ini akan menjadi kepentingan ke depan anak cucu kita, ya untuk saya secara pribadi berharap para petani pun sadar bahwa di sana, di atas sana, hutan kita memang harus dihijaukan kembali. Karena kalaupun saluran irigasi sampai ke hulu, kalau debit airnya sudah berkurang, tanaman di hutannya sudah berkurang, ya otomatis airnya juga pasti berkurang. Enceng harapan rakyat pangan darah